3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ngobras Ngobrol Asik Jadi kali ini aku juga ditemenin 3 cewek Yang imut banget ya Bidadari-bidadari Imut Kenalin dulu dong, kenalin dulu dari sini Oke, halo Nama aku adalah Cintara Gak mungkin kalian gak kenal aku Oh, berarti udah famous yang udah terkenal Amin ya Allah, amin Tetap inget kulitnya ya Kacang tuh bakal inget kulit gue Lanjut Lanjut, ini aku Nadiva Ini juga, ini sama ya kayak Cintara harusnya Ini udah banyak yang kenal gitu Oh, dikenal ya Selalu MC dimana-mana Aduh, jangan gitu dong Kita kenal banget ya Semua kan udah pernah tampil kan semuanya Kita lagi udah sebelah Sama seleb-seleb ini Oh, gitu Kalian berdua mau ngelawan aku Oh, ini nih Jagoan kita, jagoannya Ayo, jagoan silahkan Nama aku Mada Oke Jagoan tapi ya Masih udah tau lah ya Yang tiktok itu Yang tiktok itu Iya, sih keren-keren banget ini Apalagi kan Kalau misalkan diantara kita berempat ini ya Ini viewers yang paling banyak itu Emang Kak Mada Iya, emang paling keren gitu loh Iya, bener banget Terus abis itu sekarang ini Emangnya kita mau bahas apa sih? Kita tuh mau bahas apa aja Oke, apa aja ya Biar oblong kita tuh makin asik gitu loh Oke, nah berhubung sekarang itu kan bulan Ramadan ya Bulan dimana kayak kita tuh puasa gitu-gitu ya Tapi ini yang lebih spesial di Indonesia itu ya Di sekarang itu di bulan Ramadan ini Banyak banget budaya-budaya Itu yang emang bener-bener beda gitu loh Menurutmu yang pertama itu budaya apa sih Yang gak ada di negara lain Yang itu tadinya di Indonesia Hanya di Indonesia Perang sarung itu Tiba-tiba perang-marin Tiba-tiba perang-marin ya Kan terawek Habis itu selesai terawek Langsung perang-perang gitu Tapi kayaknya Gak hanya di bulan Ramadan gak sih? Iya, tapi budaya itu tadi tuh budaya negatif Iya, budaya negatif itu Gak patuh dibahas ya Tapi gak ada di negara lain kan Gak ada negara Australia Atau Amerika gitu Kita bener-bener perang sarung Itu ciri khas sendiri Ciri khas dari Indonesia ya Bener-bener Terus kalau budaya yang positif gitu loh Jangan bahas budaya negatif Yang buah-buah Nanti direbut orang Aduh, berarti harus cepet-cepet ya Sat-sat gitu Sat-sat Oke Yang kedua nih Yang positif Iya, yang positif Kau buburit Kenapa tuh? Kok gak ada di negara lain? Ya karena Kalau misalnya nih Kita buburit di Indonesia Biasanya itu sore-sore Udah banyak banget Yang jualan di pinggir jalan Mulai dari es Makanan gorengan Makanan berat Makanan ringan Uuuuh Macem-macem Enak banget gak sih Terus abis itu Jangan pas lewat itu Dilewatin jalan-jalan Yang emang disitu Banyak banget Dessert-dessert Iya bener Dan itu Baunya itu menggoda Selain banget Ini dua orang Ini lagi laber banget Iya Sambil menunggu Ajan maghrib Iya bener-bener Kita ngurit Keliling-keliling sambil nyari Sambil makan cemilan Bener-bener Bener-bener Gak mau beri sambil makan Kenipik Sambil Sambil nyari Kerajaanan Sambil makan dikit-dikit Iya tapi tuh Sambil ngomongin juga ya Sambil ngomongin juga ya Sambil ngomongin juga ya Oke Maksudnya tuh Ini tuh Sambil menunggu azan maghrib Oh gitu Nyari-nyari cemilan Gitu Tadi pas azan Langsung Glek-glek Nyom-nyom-nyom Gitu Oh gitu Tadi gak sambil nyemil ya Gak boleh dong Padahal kan kita tuh Kalo misalkan jalan-jalan Gitu ya Keluar rumah Gitu Itu tuh paling enak itu Sambil minum es Nyemil gitu Gak apa-apa kalo yang gak puasa Gak apa-apa Tapi kalo untuk orang yang puasa Gak boleh mongkel Oh gitu ya Mendingan dari tadi Mendingan dari Dugur gitu ya Dari salah suguh ya Iya Bener Mendingan dari salah suguh Mendingan sekalian gak puasa Gak dapet dosa Eh dapet sih Maksudnya Gak tanggung-tanggung gitu kan Gak tanggung-tanggung gitu ya Oke oke Kan yang penting disaurkin Oh iya Iya bener Tapi sahur semua bone Itu kan wajib Oh gitu Oke oke Berarti ini cintaran lagi mode islami Insyaallah Biasanya mode apa? Mode brutal Oke udah Terus abis itu Budaya yang kedua Ini Ketiga Oh ketiga Ya Allah Mbak lupa Biasa Oh tadi perang sahur Eh perang saru Perang budaya tapika negatif Terimakasih Tiga Yang ketiga Positif Itu bunyiin beduk gitu loh Apa sih kentangan itu loh Nah iya Oh iya Itu yang mau buka Iya 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 continental Patroский ечitul Iya 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 itu loh Yang bawa Yang perlu ilgun Iya.. Iya pokoknya itu Nah iya bener Itu Keren banget lohiya Trus habis itu itu kita tuh pas mau sahur gitu itu kita nggak perlu kayak apa ya kalau kalau di negara lain tuh harus nyalain alam, harus di sini, bangun sendiri kalau di Indonesia mah cukup kayak ada orang lewat terus sambil berin, kalau gitu kita tuh udah bisa, dan mereka tuh keren banget loh kita masih laya-laya masih tidur gitu ya mereka udah bangun, 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 bangun tapi kan kalau di rumah aku ada yang dibunyi kan tiangnya ya, maksud tiangnya di gendong gitu, kayak tegung jambun Mbak saya nggak tau sih yang orang-orang anak-anak muda bisa keliling sahur, pake tentokan bunyi-bunyi gitu ya ada di sosmed-sosmed ya sekarang, iya tahu sih, BPH-nya ini, benar-benar kalian tahu nggak sih yang bela, bela sahur, bela sahur, iya tahu-tahu, iya gitu-gitu nah itu, itu budayanya dari Muga, eh Muga, Muga di Indonesia ya karena di luar negeri itu nggak ada nggak sih, tapi ini ada notes-nya Buat kalian yang misalnya bangunnya tuh susah Kalaupun udah berisik banget Tapi kalian gak bisa bangun Tetep butuh alarm Alarm dari siapa tuh? Dari HP Oh dari HP Cintara, Sayang, Sahuri Gak ada Tapi tau gak sih Kalo ngomongin tentang alarm nih ya Aku tuh ya Alarm kan ada musiknya Maksudnya aku pilih yang menurutku enak gitu Tapi kak semisal suaranya dia Suaranya dia Apa sih? Soalnya dia Aku tuh gak bangun-bangun Sebenernya paginya tuh waktu udah bangun Bunda aku tuh ngomong kayak Kak, kamu tuh pas alarm tuh Lagunya tuh jahayan bikin tidur lalakak Yang kagetin gitu loh Kenapa aku bikin tidur Aku tuh tau gak sih alarm kunyinya apa? Punya ayam Jadi, kok-kok-kok gitu Jadi itu dijamin langsung bangun Tapi agak gitu juga Itu kalo misalkan Kalo misalkan kayak yang lain-lain itu Kayak mau matiin alarmnya tuh Juga bingung Ini bunyi apa? Bunyi apa atau bunyi apa? Bener-bener Mas akal gitu-gitu Aku malah pas itu mau pake alarm Suara kodoknya Eh, ya suara kodoknya Yang gak tau suaranya Pokoknya kayak Aku kayaknya pernah Suara kodoknya Tapi yang paling buruknya Suara ayam Oh, suara ayam gitu Bener-bener Iya sih, soalnya kan bikin rame gitu Iya Terus, ini ada budaya lagi kan? Apa? Apa tuh? Terika Mada nih? Terika Mada? Terika Mada? Dia belum Oke Tadi Iya pun Masa Tuing gitu gak muncul Katanya ini Viewers-nya banyak Jagoah nih Jagoah Masa gak tau Yang paling ini ya Ini kayaknya gak ada di negara lain sih Apa itu? Tadarus bersama habis terawet Wah Masya Allah Jadi kalo misalkan Kalo di tempatku sendiri ya Masih Tadarusnya itu disiarin gitu Jadi pake mic Oh iya iya Jadi kayak ada Berarti ini ya Iya jadi musholahnya itu Musholah atau masjidnya itu jadi kedengeran kayak ada orang baca Al-Quran Iya Sampai mungkin jam 10 malam atau gak jam 12 malam Iya biasanya memang jam segituan Selesainya Iya selesainya Jangan-jangan kamu juga itu Tadarus Najin Kalo kayak gitu gak pernah ya Soalnya aku takut Kalo misalkan di rumah aku tuh emang kebanyakan cowok sih Iya cowok Iya bapak-bapak gitu Itu isi gak sih pak Masjidnya gitu loh Bisa aja Orang yang suka rela juga boleh Bisa juga kayak bocil-bocil yang Yang mau gitu Yang mau gitu Iya Yang berarti ya biasanya Iya bener Iya banyak banget Tapi tuh emang bikin ini sih keren banget sih Kalo di Indonesia gitu Keren Terus abis itu juga di negara-negara lain itu jarang ya ditubuhnya kayak gitu Apalagi kalo Tadarus Al-Quran ini Jadi kayak kita tuh Yang di rumah itu juga bisa dapet pahala Karena kita mendengarkannya Iya bener Kok mana bisa sih kayak Udah misalkan udah malam gitu Tapi masih bisa kuat baca Suat gitu loh Iya ya Kita yang di kamar tuh udah kayak udah Udah laluin ya Udah sambil scroll-scroll Iya bener Tapi kalo orang masih bisa kuat Baca-baca surat gitu loh Betul Bahkan tuh ya Aku tuh lebih kayak Speechless Gitu Kenapa? Kalo misalnya nih Kan sholat taraweh Iya Ada taraweh Terus imam Kalo misalnya sholat isya Sholat taraweh itu kan Suara kan Bersuara gitu Otomatis itu bayangin Antara 11 roka atau 23 Itu ya Itu kalian itu Imamnya itu ngomong Ngomong baca surat Baca surat Kedengeran ke orang-orang gitu Itu masih keras ya Terus Nah terus nih Juga bener banget Kata cintara itu Bikin speechless banget ya Walaupun kayak Apa ya Gak semua orang bisa Jadi tuh bener-bener Bener tuh semua orang bisa Speechless aben Pokoknya bener-bener Pokoknya Oke bener-bener Kita tuh jadi Terinspirasi Iya Walaupun Kalo yang pas sholat Suratnya tuh yang dibaca Puanjang gitu Betul Nah kita aja Ikut sholat juga Ikut-ikut capek ya Tapi itu keren loh Kita yang Yang sholatnya cuman ikutin iman Tanpa bersuara gitu aja Udah capek Iya Nah itu tuh pengen langsung pulang Kayak aku harus pulang Khusus tiduran di kamar Iya Padahal kita ada tinggal bergiling Ini kan tuh loh Bener-bener Oh jintara berarti kayak gitu Ketika sholat tuh pasti kayak Aku mau pulang-pulang Cepetan dong Emang Kak Adiza enggak Emang Kak Adiza enggak Enggak dong Kak Adiza itu rajin sholat tau Masya Allah Masya Allah Tapi Tapi kayaknya saya mencidut sesuatu kemarin deh Kenapa tuh Kenapa Ini kita bicarakan di belakang kamera aja Oh iya iya Oke oke Iya Terus kalau iman masjid itu ya Pas waktu sholat itu Bacaannya panjang Terus juga hafal dong Iya Jadi kayak keren banget ya Masya Allah Kamu bisa enggak sih kayak gitu Oh iya enggak bisa ya Enggak bisa Oke oke Sebelum aku menjawab udah dijawab dulu Iya soalnya udah kita Jawabannya itu apa Ternyata kan membantu menjawab Iya bener Daripada capek-capek Mikir mending dijawabin sekalian Kalau gitu bener puasa Membantu itu Iya Pahalnya bener 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 Kayak bener bener Manen itu ya Pahal ya Iya Bener bener Pahal semua Ternyata jawabannya Insya Allah bisa Itu gimana Rasaannya Ya enggak apa-apa Kan serbanya kita Serbanya kita berusaha Menjawab Bener 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 Membantu Membantu Tapi malam banget gak sih Terus ini ada lagi loh budaya yang ini Apa itu Ciri khas dari Indonesia Ada yang bagi-bagi takcil pinggir-pinggir jalan Oh my god Kita melupakan itu Padahal kemarin kita baru melakukannya Iya Bener banget Itu tuh kayak ciri khasnya sendiri ya gitu ya Bener Terus itu Apalagi di jalan-jalan yang agak-agak besar gitu loh Iya Tiap tikungan atau mungkin di samping-samping jalan Itu bagi-bagi takcil Jadi ada orang yang bagi-bagi takcil Bener Aku Aku kasih misal lagi mau ke Serbaya gitu Dipinggir-pinggir jalan selalu ada aja yang bagi-bagi takcil Kayak Oh my god Ini rame banget pasti bagi-bagi takcil Bener Iya Bener Masya Allah Masih banyak orang baik ya di dunia Iya Jadi kalau kita lagi di perjalanan gitu ya Tapi udah waktunya buka itu gak perlu merasa khawatir gitu loh Betul Karena masih udah ada yang ngasih Dan itu juga bagus banget ya Jadi Bener-bener untuk orang yang membutuhkan Iya Membutuhkan buka itu Bener Iya Dan ngomong-ngomong nih Kalian pernah gak sih Kayak ngambil takcil itu tadi Tapi ngambil lagi Jadi ngambil Jadi ngambilnya tuh dua kali gitu loh Pernah Yang banyak kayak gini Pernah Enggak Enggak pernah ya Enggak pernah Bikir pengalaman Pernah ada pengalaman Jadi kayak kepo Kayak online kira-kira juga kayak aku ya Gitu Aku ada temen ya nih Gitu Gitu Gak pernah ya Karena kan Malu gitu loh Iya lah Dan aku juga Waktu buka itu Paling mentok keluar itu Gak buburin depan rumah Gitu doang Bisa jadi Keluar-keluar siapa Bisa jadi aja Jadi misalnya kita dapet ajel nih Waktu jalan pertama nih Oh iya makasih ya Terus kita balik Kita balik lagi Ini dana-dana Di rumba dikit Yang awalnya kacamataan dilepas Yang awal Jinduknya digini Itu kayak gitu Kita lewat lagi Terus Kok dia lebih tau ya Sampai tau caranya Amarnya Iya loh Pasti udah berpengalaman nih Aku sih gak pernah Soalnya gak pernah dapet Oh berarti ada itu ya Tapi memang gak pernah dapet Karena aku ya kalo misalnya sore itu jarang-jarang keluar Aku lebih sering tuh buka di masjid Oh gitu Oh remaja mantis Masya Allah Tapi kalo misalkan di masjid kan biasanya juga ada This day intak jilis ya Iya beneran itu aku biasanya ngambil tiga sih Ini jujur Oh aku ini di-share ya Di-share buat adek-adeknya Buat adek-adeknya Temen-temen yang puturnialnya gitu Jadi gimana Aku ini di masjidku dibagi jadi dua Punyanya cewek sama punya cowok Nah aku ngambil dua-duanya Ke cewek dulu Nanti aku ke cowok Kau udah sepi ke cowok gitu Itu pake Itu buat bapaknya mungkin ya Iya Pake nyamat jadi cowok gak? Enggak dong Oh enggak Karena aku langsung Misi ya pak Ambil ya pak Gitu Enggak sih Karena kan masih sepi Kalau udah rame ya Ya malu dong Maksimal pernah dapet berapa? Maksimal itu Lima Enggak Empat kayaknya Empat Enggak jauh ya Karena empat tuh dari adek-adekku juga Adekku tak suruh Selesaikan kamu ikut Ada-adekku pupuk gitu loh Ayo ngambil-ngambil takjil Biar gak beli gitu Bagus ya Iya ini bagus loh Mana dia bilang Biar gak beli Oh berarti menghemat uang Iya Menghemat uang Benar-benar Terus membantu menghabiskan gitu Oh iya Kalau aku Kalau aku Lagi sepi gitu Maksudnya ya Iya Kita bisa ngambil banyak gitu Iya Pastinya langsung kita gak habisin gitu Iya Kubazir Kan kubazir gitu loh Mendingan kita Buat kita Kapan-kapan ngambilnya 10 Oh 10 ya Oh aku maaf Aku maaf Ini adek-adeknya Adek-adeknya disuruh Kambil dua-dua Oh iya Benar Tutorial yang sangat keren Kalau aku biasanya tuh Kalau misalnya di masjid itu ya Bahkan ada bagian tuh Orang perumahan itu Kayak bergilir gitu Bagian ngasih gitu Oh iya Nah biasanya Kalau misalnya aku ke masjid Terus kan ngambil tuh ya Biasanya kotakan gitu Di kotaknya tuh ada isi dua macem makanan Manis sama asin Terus minuman ya Biasanya ada dua macem juga Minumannya es sama anget Enak banget ya Enak banget ya Iya Kayak kita kunjungi cintara Iya Cintara Nggak kita nitipan Nanti bukbernya di masjid Iya bener Tanpa mengawarkan dulu Iya kan bukber kan Bersama Berarti nih orang-orang Hah? Ini kok senggerombol Ini ngapain Tapi cuma mau berburu Tak cil Tapi emang seru banget Tau kayak kita tuh Hemat uang Terus waktu menjelam maghrib Aku ngajak temen Kayak Hai kamu cita yuk Terus waktu udah maghrib Udah siap tuh makan nanti Tinggal ngambil Terus makan Udah enak banget Jadi udah siap gitu ya Udah siap Kayak Gak perlu nyari keluar Iya Aku ada yang banyak aneh Buat Mada sama cintara Yang suka ngambil Tak cil Di masing Tapi kan Orang yang ngasih itu kan Ikhlas Iya Bener Jadi buat kita yang ngambil banyak Juga gak apa-apa ya Justru malah seneng ya Harusnya Soalnya kan jadinya Gak bumbas Bener Kalau misal Gak bisa malah kayak Cekrek Iya Langsung patah Nanti nyapi gitu Oke cin Kan kamu kan takjilan kan Bergilir ya Dari Orang-orang yang ada di sekitaran Nomahmu gitu Oke Kamu pernah gak sih Kamu kalau misalkan Di masjid Itu ada takjilnya Nah itu tuh Kamu milih-milih Jadi kayak Di hari ini tuh Takjilnya enak nih Harus banyak gitu Pernah gak sih Kalau aku sih gak pernah ya Tapi kayak Soalnya itu di lisannya Tulisan gilirannya Iya harusnya kan ada lisnya Nama orang tua Eh nama Bukan lu Namanya mu yang Tunggu gak sih Misalnya nih Kita nih berita tangga semua nih Hari pertama Gilaannya ke Aziza Berarti Bu Aziza Gitu Atau blok berapa Bloknya sih Bloknya sih Bloknya gitu Misalnya harus aku Blok berapa Terus ke Anadiva Blok berapa Kayak gitu-gitu Oh gak ada Menuh makanan Jadi kan aku gak tau Jadi waktu dateng kayak Oh ini makanannya Tapi biasanya Kayak liat Bloknya sih Misalnya kan Orang-orang terdeket sama aku Atau deket sama aku Oh orang ini aku harus dateng Gitu kayak gitu Oh iya iya Jadi tinggal gitu ya Jadi bukan karena Menuh makanan Iya Tapi Tapi kadang-kadang Gak ada sirkel-sikelan ya Aku gak punya sirkel Aduh takut gak punya sirkel Cuma berdua Iya Terus abis itu Kalau misalkan aku nih Aku tuh di listnya Itu ada listnya makanannya Itu kadang-kadang ada Jadi kalau misalkan makanannya enak Kadang-kadang aku juga kemas Ya ampun Berarti nih ngeliat Makanannya Enggak dong Enggak gitu maksudnya Enak ya ada menu-nya gitu Iya Berarti ini Gak Gak ada ya Kalau aku sih gak pernah Aku tuh gak pernah ngambil takjil Karena apa ya Yang pertama aku tuh juga Jarang ke masjid ya Kalau waktu Waktu bukanya Tapi kalau waktu terawah Ya pasti dateng ke masjid Iya 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 jangan-jangan Terawahnya juga Ikut-ikutan enggak Dan aku juga Bukanya tuh lebih damai Kalau di rumahku Lebih damai Lebih damai Di rumahku Kalau milik Emang bau cildi Masjid pesan kayak Kek guru Desk-desk Kek yang lain Pada buah semua Gitu Lebih enak Di rumah Emang rumah Itu rumah Ternyaman Kalau keluarga itu Lebih apa ya Feelnya tuh lebih dapet Gitu Iya Betul Betul Gak ada orang yang kita sayang Itu kayak sepi Gitu Iya Solusinya Kita nih ke masjid itu Gak ada satu keluarga Solusinya Iya Apa-apa gak boleh ya Boleh gak sih Harusnya Boleh lah Boleh dong Boleh sih Iya Sari-sari Iya Cuman harmah ya Rumah juga Rumah ibadah Cuman yang jadi pertanyaannya Apa gak malu gitu Ngapain malu Sagi-sagi Orangnya ikhlas Kalau misalkan aku Sendiri Ya gak malu dong Tapi kalau Bare-bare sama Kampang adek Kan selanjutnya Pake baju Ya Oh iya sih, buat gak salah ya Lagian kita juga gak malu-maliin banget Karena kan cuma makan Karena kita cuma makan ya Karena cuma nambil hak kita ya Jadi kita menikmati hak kita dong harusnya Terus tau gak sih, spesialnya di masjid rumahku itu apa? Kalau semisal hari, minggu gitu ya Akhir-akhir pekan, itu tuh pasti ada kajian Jadi sambil ngga buburitnya tuh ada kajian gitu Kita ikut gak? Ikut dong, dengerin cerama gitu Habis itu ada makanannya Jadi bukur sekalian Itu beratnya kajian Sama makanan beratnya Jangan-jangan kamu pas tadi ada kajian Itu kan dibagiin kajiannya Kamu udah nyomor duluan Kan sambil dengerin kajian Kita tuh kayak lapar gitu kan harusnya Aku biasanya kayak gitu kan Lagi gak puasa Gak mungkin ditempelin Aku ini Kayak kamu udah ngantuk-ngantuk gitu loh Cil Makan aja Ya kan biar ngantuk Tapi nih kita kan kayak gak terasa gitu loh Tapi nih sebenernya nih Sebenernya nih kalian aslinya gak boleh tau Cuman aku mau membuka kepada kalian yang bertiga Apa tuh? Bener kalo lagi kajiannya aku gak seberapa mendengarkan Udah gedebak Udah gedebak Kamu gak perlu ngomong aja kita udah tau Pasti Cintara itu melep tempat yang paling belakang Atau paling mojo Abis itu diem-diem buka HP main HP scroll tiktok Kalo gitu main game Bukan-bukan diem-diem Udah terang-terangkan banget loh Aku main HP Yaudah aku main HP Aku sama temen sahabatku itu Aku main HP Terus diajak Cint Mabar yuk ayo Udah udah mabar Terus misalnya nih kayak Kitanya itu aku ya jawab Iya misalnya nih Pada pasar ini Masa gitu Tapi ya kita aslinya gak dengerin Tapi gak dengerin Gitu-gitu doang Itu pasti kayak Mabar yuk babar yuk Ya bener Ini tidak boleh di tihir Biasanya yang masuk ke IG ku Yang ngikutin IG ku Padahal ngeliat kan aku foto-foto gitu sama temenku Iya Oh ini foto-fotonya pas waktu kajian 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 Kalo hari Minggu sore Itu baru aku Itu lagi kajian Ini waktu ditiru ya temen-temen semuanya Kalo misalkan kajian Jangan lupa foto-foto Jangan lupa foto-foto Jangan lupa foto-foto dan hanya untuk mengincar makanan Dokumentasi Oh iya Kalo misalkan aku tuh Gitu-gitu Iya bener Oke gak salah Itu biar kita tuh pas waktu nanti Kalo misalkan udah gede Udah Udah kayak pingin buka-buka foto-foto lama Oh bener Iya iya Ada kenangannya gitu Oh ada kalo lagi kajian lagi bolos Hehehe Makanya Kalo misalkan di upload di IG itu ada Ada manfaatnya tersendiri tau Iya Jadi tersimpan ya soalnya Iya kita masih bisa diarsipan Beda kalo kalo misalkan di galeri Sini berapa kehapus gitu kan gimana Iya 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 Kalo misalkan di IG walaupun kita kehapus IG itu Kok sih ada Kayak Oh my god Emang kan gak Kalo misalkan di galeri tuh gak usah dihapus-hapus Udah diemin gitu aja gitu loh Mungkin HPnya gak cukup Iya Iya itu Hapusin lah aku juga kalo mah Ya Gak seperti itu Iya Di HPnya tuh ada memori buruk gitu loh Oh iya Gak sengaja kehapus memori bagusnya juga Iya iya bener-bener Jangan-jangan banyak memori buruknya ya Kayaknya gak ada sih Gak ada sih Baik memori terburuk itu Kalah waktu main game Iya Sakit Eh Hahaha Gitu sama ada ya diem Aduh Kan gak capek ngomong dah Capek Capek sih sih Ayo Kita aja ngomong bahasa Indonesia lu capek Apalagi yang tadi imam ya gue Iya iya bener-bener ya Kita sekarang tadi juga capek ya Bener ya Sebelah apa Habus aja ya Hahahaha Apalagi kan kalo imam-imam itu harus Harus hafal ya juga Harus hafal ya Berdiri lama lagi Bener Masya Allah banget gak sih Masya Allah iya Pengen gak sih Apalagi kita cuma duduk loh Ngomong doang Kok duduk sih Oh iya 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 Kita pikir lagi Cinta ya Allah Kita pikir lagi mendeskrim sih kan tentang makmumnya Masa makmumnya Oke 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 Berarti ini waktunya kita untuk Closing Closing Pamit undur diri ya Oke kayak tadi kan yang membuka kan Kak Aziza ya Tutup juga Kak Aziza juga Harusnya Oke Oke karena ini Anak-anak presenter ini udah mulutnya berbusa banget ya Udah capek banget Juga udah haus Jadi mari kita Akhiri disini Daripada kita ini Mokel gitu Jangan lupa aja aku ya nanti ya Oke 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 Kita nanti mampir ya Oke 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 Ayo 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 Aku Nadiva Dan aku Mada Kita pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye Bye Ayo Ayo Apa sih Ayo 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 Aku udah haus banget nih Thank you Thank you Thank you Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.